Halo guys jumpa lagi dengan saya kali ini saya akan membagikan yaitu cara reset dan juga setting running text b10 ini menggunakan ponsel itu pertama-tama yang kita punya adalah update tersebut dan juga aplikasi powerlight dimana ini kita bisa dapatkan di playstore kita coba masuk dan disini kita coba masuk menggunakan yaitu password Wifi standar adalah 88 kali karena disini password adalah 8 digit dan disini tidak bisa masuk langkah pertama yang kita ambil yaitu adalah kita matikan dulu lampu tersebut dan kita cari kontrol tersebut di dalamnya terdapat tombol reset yaitu di sebelah kabel data ini kita pencet dan juga kita hidupkan kembali kita pencet kira-kira 10 detikan setelah tercolok ke listrik nah disini sudah ke pengaturan awal kita bisa coba lagi di aplikasi powerlight tersebut kita masukkan yaitu dengan menggunakan password standarnya adalah 88 kali dan ini sudah terhubung terhubung kita buka lagi aplikasi tersebut pertama yang digunakan yaitu cek panel tersebut dan disini sudah terkonfirmasi setelah itu kita masuk ke peralatan di cek panel tersebut kita masukkan password 168 disini terbuka settingnya yaitu kita menggunakan b10 karena satu blok atau satu panel yaitu berukuran 32 kali 16 dan sesuaikan juga di tipe scannya di sini banyak karena kita memakai b10 kita gunakan yang b10 normal kita konfirmasi sudah terhubung dan kita tinggal tambahkan programnya yaitu kita tulis sesuai keinginan kita karena disini cuma sedikit kita coba pakai tes saja dan sesuaikan juga disini ukuran dan juga kecepatan setelah setelah sesuaikan di tengah atau pakai huruf tebal dan juga partisi atau biar menarik kita pakai random nah sudah selesai setelah dan setelah itu kita ke peralatan kalau misalkan ingin menyetting nama kontroler tersebut dan juga kuncinya misal kita ganti menjadi 5-8 kali nah ini sudah kita ganti menjadi 5 kali disini harus masuk dulu dan begitu leh tutorial atau cara setting dari sayap running text b10 ini menggunakan power light dfs6 uw terima kasih telah mampir salam habis habis